Intro Halo Binusian Jumpa lagi dalam program Binus On Screen Tentu coba dengan gue Trisna Prandawa disini Dan Margareta Angelina disini Dan selama 60 menit ke depan Kita akan temanin para Binusian semuanya Tentunya dengan berbagai macam informasi menarik seputar Binus Terus juga seperti ini Kita akan ngobrol sama narasumber kita Yang hari ini akan membagikan Berbagai informasi Dan juga hiburan untuk kita Karena datangnya jauh banget Jauh banget dari luar kota ya Naik kereta kududuk di muka Kududuk sambil pak usir yang sedang berkuda Oke jauh banget pokoknya Sudah datang dari Tangerang sana ya Mereka mahasiswa dari Binus University Alam Sutra Jauh-jauh dari Alam Sutra ya Betul Dan nanti juga kita akan Nggak ada teman gue nih Bukan teman Trisna hari nih Adiknya Trisna Adik karena dia kecil, mungil, lucu, imut lah pokoknya ya Nanti dia akan masak disini Nggak kayak kameramennya ya Kameramennya gede-gede semua Pokoknya nanti dia akan masak disini Baru semester satu udah jago masak loh Ya nggak kayak Trisna kan pokoknya Oke karena hari ini spesial banget nih Margareta Betul Kita nggak cuma mau menghadirkan spesial Eits sebelum itu kita ucapin dulu nih Selamat hari natal dan tahun baru untuk 2017 nanti ya Yang kita udah menjelang akhir tahun beberapa hari lagi Nah itu dia Pokoknya hari ini temanya holiday deh Karena ini udah mau akhir tahun Orang biasanya pergi liburan ya kan Kalau Margarete biasanya kemana? Mau liburan keluar kota sih Mau keluar kota? Wih kemana tuh? Hari tahun ini akhir tahun tuh ke Serpong Deket ya Setengah, 45 menit ya Luar kota? Luar kota kita ngerang ya Pokoknya keluar kota Kalau Trisna? Kalau gue di rumah aja kumpul keluarga Keluarga besar atau keluarga kecil? Keluarga besar Padahannya besar-besar pokoknya Tapi sebelum itu juga nanti kita Apa? Oh kenapa? Ya pokoknya nanti kita akan ngobrol-ngobrol Masak-masak juga pokoknya spesialnya hari ini Dan bener-bener santai Karena udah mau akhir tahun Betul Seneng banget udah mau liburan Betul Semangatnya tuh semangat liburan men Terisna aja mukanya kelete banget sih ya semangatnya Tapi Margaret, sebelum itu gue mau nanya dulu Resolusi lu di tahun 2017 secara singkat Satu kata aja apa? Satu kalimat aja Skripsi? Oh, satu kata, satu kalimat Satu kalimat Oh, menyelesaikan skripsi dengan baik Dan menjadi manusia yang lebih baik Wih, gila Berarti tahun depan udah mau menyelesaikan skripsi ya Di tahun 2017 ya Udah memasuki tahap-tahap akhir Tahap-tahap akhir Oke Kalau gue 2017 Itu harapan gue adalah Mau hamil? Enggak mungkin Udah hamil dari kecil ya Ya, menjadi lebih baik Dan harapan-harapan dan cita-cita gue Itu tercapai di tahun 2017 nanti Apa yang menjadi harapan gue? Itu tercapai di 2017 Oke, tentunya kita semua berharap yang terbaik untuk kita semua juga ya Ya, itu dia Nah, sebelum itu kita punya informasi nih Betul Seperti biasa datang dari Binus University dan kali ini tepatnya dari Yayasan Binus Nusantara Oke Di bulan Desember itu kita secara rutin setahunnya memperingati hari meninggalnya Ibu Widya Oke Salah satu pendiri dari salah satu atau satu-satunya Yes, ada pendiri Binus juga disitu dan juga ada rektor pertama Binus University Ada Pak Yosepnya juga, ada makam Ibu Widya nya juga disana Betul, jadi memang seluruh, hampir seluruh staff Binus ini tuh pergi ke sana untuk memberikan penghormatan ya Memberikan penghormatan Oke, seperti apa disana kondusinya kita lihat informasi selengkap Ini dia Ziarah yang dilakukan setiap akhir tahun ini dimulai dari makam pendiri Bina Nusantara Yosep Wibowo Hadi Puspito Dengan pembacaan doa dan sislingi puji-pujian Dan diawali dengan kata sambutan oleh rektor Binus University, Profesor Haryanto Prabowo Untuk yang pertama ini, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali bergabung Ini adalah kita berdua di depan makam Pak Yosep Wibowo dan Ibu Sicilia Beliau yang membuat kita ada di sini Seluruh Binusian berkesempatan untuk menaburkan bunga sebagai bentuk hormat kepada mendiang Yosep Wibowo Hadi Puspito Atas dedikasinya di dunia pendidikan Setelah itu dilanjutkan ziarah kemakam rektor pertama Binus University, Teresia Widya Suryaningsi Pada kesempatan ini, rektor Binus University, Profesor Haryanto Prabowo menceritakan tentang perjuangan dan kerja keras Dari sosok mendiang Teresia Widya Suryaningsi Para Binusian yang sangat saya banggakan Pagi ini diantara kita, teman-teman semua berada di Gunung Gadung Di makam para pendiri Perintis Binanusantara Acara berdoa seperti ini dilakukan setiap tahun Untuk dengan niat kita berdoa kepada Tuhan Agar para Perintis Binanusantara yang sudah berada di surga di sisi Tuhan Dan selalu mendapatkan tempat yang baik Dan selalu dalam berkat Tuhan untuk kita semua Saya berada persis di depan makam Almarhum Ibu Widya Suryaningsi Beliau adalah Perintis dan Pimpinan Binanusantara Sampai akhir hayat beliau Beliau kalau saya hitung mengabdikan diri Merintis Binanusantara Hampir 30 tahun Sejak mendirikan kursus sampai memimpin universitas Menjadi rektor yang pertama Saya kebetulan diberi kesempatan oleh Tuhan Dan untuk banyak berinteraksi dengan beliau Sebagai dosen Dan juga membantu beliau Memimpin mengelola Bindanusantara Tentu banyak kenangan yang saya dapatkan Banyak pengalaman Dan saya selalu menganggap beliau adalah ibu saya Dan juga guru saya Kepemimpinan beliau Tentu sudah bisa dirasakan sampai sekarang Ketulusan dalam Memimpin Ketulusan menjadi guru Jadi dosen Memimpin kita semua Membuat Bindanusantara Bisa maju Seperti saat ini Dan Kita semua Tentu Punya kewajiban Untuk meneruskan Perjuangan beliau Membuat Bindanusantara menjadi Lembaga pendidikan yang baik Yang terkenal Yang menjangkau untuk semua orang Sama seperti Wata Ibu Midia Beliau menempatkan pendidikan sebagai utama Dalam mengambil keputusan Pertimbangan-pertimbangannya selalu Bagaimana pendidikan untuk orang lain menjadi lebih baik Jadi bukan pertimbangan-pertimbangan teknis manajemen saja Tapi yang lebih penting Hakikat pendidikan Tentu Dalam banyak kesempatan Para Bindusian bisa belajar Dari tulisan-tulisan Ibu Widya Buku-buku beliau Bahkan mungkin dari semua pimpinan Atau para alumni Bindus yang pernah bersama-sama Almarhum Ibu Widya Saya hanya mengatakan bahwa Beliau sampai akhir hidupnya Benar-benar hanya untuk pendidikan Untuk Bindanusantara Beliau bekerja dengan baik Berkira dengan baik Karena itu Setiap tahun Kalau kita berdoa disini Kita juga mengingat jasa beliau Dan berjanji bersama Dan mengajak anda semua untuk Terus berkarya di pendidikan Di Bindanusantara Tentu saja Demikian Terima kasih Nah itu dia ya Emang setiap akhir tahun mereka Mengenang Para pendiri Bindus dan juga Rektor pertama Bindus ya Tentunya kita semua Seluruh Bindusian pun Patut ya Patut untuk Menghormati Dan mengenal Ibu Widya Karena Ibu Widya itu Katanya sih Aku dengar cerita Katanya adalah sosok yang Paling dihormati Dan Apa yang dilakukan Apa yang dikontribusikan Itu terbukti Ketika kita melihat Bindus saat ini Iya betul sekali Dan Prof Harpun emang Mengatakan kan Tadi sempat mengatakan bahwa Emang Sosok Ibu Widya ini emang Patut dicontoh Berkat perjuangan Di bidang pendidikannya ini Kedisiplinannya Dan Ya Membawa Bindus Hingga sekarang 35 tahun ini Hingga bisa merayakan Ulang tahun Bindus Yang ke 35 Kemarin Iya kan Jadi Tentunya kita berharap ya Apa Ibu Widya dapat beristirahat Dengan tenang disana Dan Kita yang masih ada disini Bindusnya dan seluruhnya Dapat Terus berkarya Sehingga apa yang sudah Dilakukan oleh Ibu Widya Tidak sia-sia Iya Dan itu terbukti Pada tahun 2016 ini Bindus University Yang meraih akreditasi A Oleh BAN PT Untuk tahun 2016 ini Jadi selamat untuk Bindus University Selamat Yang meraih penghargaan akreditasi A Untuk kategori perguruan tinggi swasta Tentunya ini merupakan kebanggaan juga Untuk seluruh Bindusian ya Iya Itu dia Oke nanti kita akan berbincang-bincang Dengan Bindusian juga Mahasiswa dari alam sutra Kita akan tanya-tanya Kondisi disana itu seperti apa Sama gak sih Kayak di kemagisan Betul Kita mau tahu banyak gak ya Jajanan-jajanan di Liburannya mau kemana sih mereka Itu kita akan tanya Oke jadi Bindusian yang kemana-mana Tetapi Bindus on screen Halo Bindusian Terima kasih anda masih setia di Bindus on screen Nanti masih barengan gua Trista Perandawa Dan disini gua udah barengan temen gua Yang tadi gua udah janjikan Ya itu ada Silahkan perkenalkan dirinya dulu Nama gua Ayu dari jurusan Teknik Informatika Bindusian 2020 Namanya enak banget ya Cuma tiga kata A, Y, U Tapi ada nama panjangnya dong Ada Wahyu Ramadhani Wahyu Ramadhani Hah? Iya bener tiga kata kan Tiga huruf Oh tiga huruf ya sorry Tiga huruf gua udah langsung diralap disini Tiga huruf A, Y, U Oke Nama panjangnya siapa tadi Wahyu Ramadhani Wahyu Ramadhani Dua kata Dua kata ya Wahyu Ramadhani Oke oke sip Oke Dari Bindusian berapa? 2020 2020 Oke hari ini Ayu mau masak apa? Pisang crispy Pisang crispy Oke sebelum kita masak kita perkenalkan menu-menu masakannya dulu ya Oke yang pertama ini ada Susu kental manis Ada susu kental manis Putih aja yang putih ya Iya yang putih Terus abis itu ini ada Set Nah ini apa nih? Air kapur sirih Air kapur sirih Air kapur sirih Boleh ceritain dulu gak? Air kapur sirih itu apa sih? Itu dia kalau dari internet gitu sih Dari batu-batuan gunung gitu Tapi Itu dari kapur tulis gitu kan? Bukan, bukan kapur tulis Khusus gitu dia batunya Oh khusus Nah ini kalau mau beli air kapur sirih ini tuh dimana? Itu dia kita endapin sekitar satu jam gitu Itu jadi ntar ngambil air yang itunya Bukan, belinya dimana ini? Oh belinya Oh iya Belinya di itu di dekat tukang kembang Hah? di dekat tukang kembang? Agak seram ya hari ini kita masaknya ya Oke Menu selanjutnya Nih bahan selanjutnya ada keju Ini makanan favorit gue nih Ada keju Keju parut ya nanti di parut ya Oke selain itu juga ada Coklat Astaghfirullah Jatoh Oh sorry Oke ada coklat Udah dong Dari pada ketawa nih Aduh Oke Selain itu Ada Kan gue jadi pada ketawa kan Itu tepung roti Ini ada tepung rotinya Oke Terus ini Tepung beras Tepung beras Oke kita langsung mulai aja Ini enggak Oh iya Ini iya Bahan utama Ini ada pisang Ini ada pisang Oke Karena hari ini adalah Menu masakannya adalah pisang crispy Iya Oke Ah ini pisang apa? Pisang kepok Pisang kepok Namanya ini pisang kepok nih ya Jadi contohnya kayak gini Ini pisang kepok Oke Di pasar ini juga banyak lah ya Banyak Oke Sekarang pertama-tama yang harus dilakukan apa? Motong pisangnya Motong pisang Oke silahkan pilih pisaunya mana Tuh Serem juga ya Hmm Gue pilih-pilih dulu ya Bahan-bahannya biar terlihat Oke Silahkan Oh iya Lu mau pakai ini Iya Pakai ini dulu Sarang tangan Biar steril Higienis Pisangnya harus emang pisang kepok atau? Iya Soalnya kalo bikin pisang goreng gitu kan Pakainya pisang kepok Oh gitu Terus kalo misalnya Bikinnya itu bukan hari itu juga Pisangnya itu pilihnya yang mengkel Oh gitu Biar apa? Biar dia nggak terlalu lembek gitu Oh Oke Tapi kalo mau langsung dimasak bisa sih yang udah mateng Udah mateng Tapi kalo bisa sih jangan yang terlalu mateng banget Iya Biar nggak terlalu lembek ya Tapi kalo dia pisang kepok Emang dia nggak begitu lembek Makanya dia cocoknya pisang kepok Oke Pisang kepok Oke berarti Saya Gue kupasin dulu Lu potongin nggak apa-apa? Boleh? Oke oke Gue bantuin kupasin ya Susah ternyata ya Pakai pisau Oke Oke Nah Pisang kepok Tapi emang pisang kepok ini emang kecil-kecil gini ya? Iya Keliatannya doang yang gede Pada Tapi emang isinya emang kecil ya Tapi kalo misalnya nih pisang kepoknya nih kita nggak nemuin nih Ini bisa diganti dengan pisang apa nggak? Bisa sih sebenernya pisang-pisang lain Cuma kan ya Teksturnya emang pisang goreng itu pisang kepok Oh gitu ya Biasanya emang Emang udah Iya Tapi pisang raja Ada yang bikin juga sih Bisa ya? Kalo pisang raja juga ya? Bisa Dia nggak terlalu lembek juga kan? Enggak Oke Asal jangan pisang yang dikondangan itu Pisang dikondangan itu apa ya? Yang kecil Yang kecil-kecil Oh yang kecil-kecil itu Ya nggak berasa tarih cuma Nah ini Oke Pisangnya dikupasin dulu ya Iya Tapi ini mah pisang kepok gini mah jadi di pasaran juga banyak ya? Banyak Ya mau pisang apa kek? Biarin sih Tris Ini enak tau pisangnya Katanya Kalo digoreng Katanya kan belum tapi ya Udah mendingan sini-sini Kita mau ngobrol Oke Sama temen kita yang udah datang jauh dari luar kota Oke Naik dalam main istimewa ya Oke Ayu udah sini Ayu tinggalin dulu ya Oke kak Oke Mungkin Ayu juga lebih senang kalo udah tinggal Tadi Trisnya bawel banget Tenang banget Manyain pisang ini pisang ini pisang ini Pasauin Nuketawa Ini jangan diliatin Oh iya belum tau ya Belum boleh Belum boleh dong Halo Hai Halo Binusian Balik lagi sama kita Margaret dan Trisnya disini Dan sudah hadir bersama dengan kita Ada Jeffrey Dan juga Oza Oza Yeay Namanya singkat-singkat ya tadi Ayu Ini Jeffrey Ini Oza Trisnya Randa Waputra Lu apa? Margaretha Injelina Antonius Lu yang panjang lu dong Gak ini Oke Oke Jadi mahasiswa Binus Alam Sutra betul? Oke Jurusan apa nih? Mas Communication Mas Kong Kamu jangan sok gak kenal deh Mereka kan megang di divisi kamu Kalo temen-temen yang lain kan disana belum kenal Jadi buat temen-temen Binusnya kan biar lebih kenal Mereka kan megang di divisi kamu Mereka ini lagi 3 plus 1 Lagi 3 plus 1 Emang 3 plus 1 apa sih? 3 plus 1 itu Hiduu 3 plus 1 itu adalah Belajar di kampus 3 tahun Dan juga Setelah itu setahun itu kerja praktik Di industri Dan mereka ini memilih belajar di Binus TV Oke Hebat ya Berarti memang Binus itu programnya Binus University ya Betul Sistem 3 plus 1 3 tahun disini Setahun kerja lapangan Ngomong-ngomong bantalah kenapa dipindahin ya Memang iya Oke Nah Kaliannya di usian berapa? 2020 2018 2018 2018 2018 Kalian sekelas atau gimana? Sekelas Dari semester 1 sampai sekarang SMA nya sama juga Enggak Enggak Nanti kalo ngobrol lebih intim Setelah ini ya Setelah ini ya Nah Pertanyaannya nih Jeffrey sama Oza Gimana nih pengalaman-pengalamannya ketika udah magang selama udah hampir 3 bulan ya? Iya Dilewat malah 3 Udah jalan 4 bulan Oh di jalan 4 bulan Gimana pengalaman-pengalaman Berceritain gak secara sing? Nah Jeffrey dulu Nyalangkawat ya Trisna hari ini gak boleh? Belum Belum dijawab? Belum ya Belum dijawab Oke Silahkan Jeffrey Pertanyaannya sih kayak itu sih belum terbiasa kan Pastinya kan karena awalnya itu Lebih seringnya kan di kuliah Beda banget kan Pastinya rasanya pas lagi kita di kuliah Tiba-tiba terjun langsung ke lapangan gitu Kayak dunia perkantoran gitu Pasti kaget sih awalnya Tapi sekarang-serang sih udah mau jalan ke 4 bulan ini udah terbiasa Udah kayak enjoy aja gitu Oke Apalagi di Divisi News ya? Luar biasa itu Luar biasa Kalo Oza sendiri? Rasanya mempraktekan apa yang sudah dipelajari sih Kayak kemarin kan Maksudnya dapet mata kuliahnya di kampus, di kelas Terus sekarang kayak disuruh coba langsung nih gimana gitu Mempraktekannya gitu Tapi ini kalian semester 5 ini bener-bener full Magang Dan nanti ketika kalian masuk semester 6 Itu berarti kalian udah masuk ke mata kuliah ya? Balik lagi ke kuliah di kelas Tadi bilang kan praktek kerja lapangannya adalah 1 tahun Berarti kalo kalian ini baru 1 semester dong? Iya nanti lanjut lagi di semester 7 Iya Jadi itu biar biasanya teorinya itu diterapin dulu Nanti udah dapet pengalaman di industri Balik ke kuliah ditambahin lagi ilmunya Baru di semester 7 itu Belajarlah untuk memperdalam lagi Apa yang udah dipelajarin sebelumnya Dipraktek sesungguhnya Oke Jadi gak langsung 1 tahun Iya Karena kan Namanya pembelajaran sekarang itu kan harus learning by doing Oke Jadi kita belajar dari kuliahan Juga kita mempraktekannya di industri Jadi harus ada prakteknya juga gak cuma teori ya Iya betul Soft skill dan Hard skill Untung cepet tangkapnya Oke boleh diceritain dong kegiatan lo di kamus alam sutra sana Hah? Dalam sutra dulu dong Kan ceritanya mereka mahasiswa binus alam sutra Oh iya udah Cerita dulu dong Oh iya udah boleh Kegiatannya ikut UKM, HMJ apa Kita berdua ini ikut itu Himpunan Himpunan apa? Himpunan mahasiswa marketing communication Oke Dan juga kita jadi pengurusnya Jadi pengurus Sombong Kebanggaan tertentu Kata orang kalau misalnya anak himpunan itu Ada sombong sedikit Sombong sedikit gak apa-apa ya Boleh ya Oke tapi kalian udah pernah nyelenggarin event-event apa aja nih Kalau di Himpunan kalian Yang kita kemarin tuh baru Tunggu aku yang bantu jawab Masa gak tau sih Kemarin baru mereka nyelenggarin uang tahun Himpunan Woy Selamat dulu dong Makasih ya Makasih loh Selamat dulu dong Oke tadi mau ceritain apa yang itu bukan Iya yang itu Kemarin kita Emang itu nyelenggarin itu setiap tahun sih Oke Setiap akhir Akhir itu ya Akhir Akhir kita Kita ngadain acara itu Terus sebelum-sebelumnya juga kita pernah ngadain seminar Abis itu kita welcoming member untuk aktivis-aktivis Calon-calon aktivis baru yang mau bergabung di Markom Terus selanjutnya itu Kayak ada company visit, media visit Pernah juga kita nyelenggarain Abis itu kita juga pernah table manner Oh Oke Nah kalian kan sudah ikut berorganisasi Sudah ikut ya Sudah ikut Sudah ikut berorganisasi Nah Ada gak sih yang kalian Misalnya gini Kan sekarang kalian magang nih Gitu Ada maksudnya Ada yang bisa dipelajari gak sih saat kalian berorganisasi dan ketika kalian magang disini Banyak banget Pertama itu yang paling yang dirasain itu struktur sih Karena kalau misalnya kayak gitu Biasa kalau di himpunan tuh ngomong Berstruktur kan Jadi ke siapa dulu Lalu ke siapa Lalu ke siapa sampai akhirnya paling atas Jadi kalau misalnya pas magang Kita udah tau nih Langsung harus ngomong ke siapa dulu Sebelum ke siapa Dan sampai akhirnya ke siapa gitu Jadi udah biasa nungguin kayak Keputusan terakhir itu ada di siapa Tapi kita gak bisa langsung ngomong ke dia kan Pasti harus di bawah-bawahnya Harus mengetahui juga Jadi udah biasa di himpunan tuh udah biasa kayak gitu gitu Oke Kalau Jeffrey Aku Aku lebih ke time managementnya sih Oke Gimana tuh? Kayak lebih Nge-balancein gimana pas lagi magang sama lagi himpunan Karena kadang kita pas lagi magang juga ada rapat-rapat kan Sebisa mungkin kayak kita tuh ngebagi waktunya gitu Kalau misalnya pas kita lagi magang Kalau bisa kita kerjain dulu tugas-tugas kita Sampai At least itu 80% udah kelar Baru kita tinggalin sebentar untuk ikut rapat itu Kayak gitu Seringnya sih ngerasainnya pas lagi magang sama himpunan tuh kayak gitu Oke Jadi mereka punya banyak ininya ya Punya banyak manfaatnya ketika mereka berkuliah Teori-teorinya dapat diterapkan di magang Dan mereka juga ikut berorganisasi di kampus kan Dan itu diterapkan Ngomong-ngomong Tris, nah dulu pas kuliah itu ngambil organisasinya apa? Ada Salah satu UKM UKM Gak bisa dibilang UKM juga sih Karena dia ada medianya minus Apa? Satu media Radio Be Voice Radio Be Voice Radio Dan juga gua sempet juga di Venus TV Club Gitu Jadi emang kalo ternyata dari awal udah menggunakan media Udah di media ya Karena kan emang jelas aja broadcast nih Jadi gua pikir ah yaudahlah gua cari yang berhubungan dengan Apa namanya Broadcast juga Oh ternyata ada radio dan TV Gitu Kalo ada majalah gua masuk majalah juga Gitu Gitu Apa aja sih yang udah kalian dapatkan atau yang kalian pelajari di Venus TV ya? Betul Dari mana dulu? Ini agak-agak agak takut nih ngomong Dari Ojan dulu Gitu dong Gitu Ojan Ojan itu apa sih? Eh Ozan Ojan itu apa sih? Ozan, oke silahkan Panggilan kesayangan Oh panggilan kesayangan Dari awal Banyak banget Karena dari awal tuh cuman kita disuruh bikin berita Kayaknya mungkin kateranya kayak sangat mudah Tapi sebenernya udah dipelajarin juga Sebenernya dari kuliah tuh udah diajarin cara bikin naskah berita segala macem Hari pertama, kedua, seminggu pertama cuman nulis berita Berikut-berikutnya banyak banget udah bisa kayak langsung diajak buat Gantiin floor director Diajarin buat megang kamera langsung Terus abis itu sampe akhirnya aku bisa bisa kepesempatan buat dubbing juga Jadi kayaknya kayak dikasih kepercayaan di saat emang baru pertama kali turun ke lapangan gitu Jadi kayaknya seneng Wow jadi suara Ojan itu sudah menjadi double Jadi udah langsung turun ke lapangan buat naskah juga Oke Dan itu yang udah dipelajarin oleh Jeffrey dan juga Ojan Ini Jeffrey udah siap-siap mau jawab Tapi nanti dulu Jeffrey kan Jawab dulu Karena kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini Tetap di Venus On Screen Halo Bino Sian Terima kasih anda masih setia bersama kami di Venus On Screen Dan tentunya masih barengan gua Trisna Prandawa Dan juga ada Ayu yang masih memoles-moles pisang ini Oke Tadi gua ceritain sedikit nih Bino Siannya Jadi tadi itu pisangnya udah dipotong-potong betul ayo Gua agak sedikit bingung Oke Pisangnya itu udah dipotong-potong Oke Segini Nah gua pakai ini ya biar Nah pisangnya itu udah dipotong-potong segini Ukurannya emang kecil ya Tapi dibagi dua si pisangnya ini tadi ada full terus dibagi dua setengah-setengah Tuh jadi gini setengah-setengah Nah abis itu baru diculupin ke kapur Eh bener deh kapur siri betul? Ini adonan Adonan kapur siri ini ya? Adonan tepung beras, garam, gula, sama kapur siri Oke jadi adonannya ini Adonannya ini tuh ada kapur siri, garam, gula, semua udah disatuin disini ya Iya Oke dan pertanyaannya adalah kenapa dia tidak menggunakan sarung tangan disini Dia udah cuci tangan, udah higienis Nah karena kalau pakai sarung tangan susah ya Takutnya pada keluar-keluar air ini ya Jadi dia ini Gak pakai sarung tangan Duh gua jadi bingung udah mau jelasinnya Oke nah ini yang udah diolesin Eh udah diolesin Udah dilumuri dengan Adonan ini dan tepung roti Tepung roti Jadi bentuknya udah kayak gini nih Nah ini tuh keliatan kan Nah ini dia Udah seperti ini Oke dan kalau udah kayak gini udah tinggal digoreng berarti ya Iya Nah terus kasih keju dan coklatnya ini kapan? Dan susu kental manisnya? Pas lagi anget-angetnya baru diangkat Oh gitu Soalnya biar dia meleleh itunya coklat batengnya Oke Jadi emang nanti itu diparutin juga Kejunnya juga biar langsung meleleh diatasnya ya Iya Tapi dikasih susu kental manis dulu Oke Sip Nah berarti emang harus seperti ini ya jadinya ya Oke Ada yang bisa dibantu? Kayaknya panasin minyak aja deh Panasin minyaknya dulu ya Oke kita ambil minyaknya dulu Ini loh kak Oh iya ini Dia lebih tau ya Padahal dapur-dapur gue tapi dia lebih tau Oke Ini minyaknya harus banyak atau sedikit aja? Banyak Sampai kerendam Oh sampai kerendam Oke Segini minyaknya cukup? Cukup Cukup Cukup? Cukup Oke Sip Ini kita panasin dulu ya Iya Ini kalo masaknya kayak gini Gorengnya kayak gini Iya Itu minyaknya emang harus api sedang atau emang harus yang apinya bener-bener panas? Api sedang sih soalnya ini kan tepung vanir itu dia bikin minyak kotor gitu Jadi kalo misalnya apinya kekencangan dia jadi mudah gosong Oh gitu Jadi? Ini kan ntar rontok-rontok itunya Oke Tepung rotinya ya Jadi apinya jangan terlalu besar Oke Itu adalah tips yang bagus Oke Nah Yang gue tanya lagi tadi kan kita pake kapur sirih ya Iya Itu fungsinya apa ya kalo lo pake kapur sirih ini? Biar gurih Biar gurih? Iya Itu emang kan dipakainya sedikit doang Itu kata kalo itunya sih manfaatnya itu biar gurih sama katanya Lebih tahan lama gitu kalo dibuah apa dimana gitu dikasih Oh lebih bisa tahan lama dan juga lebih gurih ya? Iya Oke Bentar mau ngambil ini Apa? Ini kurang Tepung rotinya kurang sini ya? Dibukai ya Oke Nah tapi biasanya kalo kayak gini itu kita beli pisang kepoknya itu berapa sisir ya? Aduh Aduh Mau masaknya seberapa? Oh tergantung dari yang kita butin ya? Iya Karena satu sisir itu lumayan banyak Iya Tris Iya udah dong Kan udah lagi masak Iya Gue juga nih Gue lagi manasin minyak Engga itu gak Tadi kita pengen mau dibantuin apa? Yang lain Yang panasin minyak aja Jadi Susah bisa gue bikin aja juga disini Hahaha 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 Oke terus Udah ya Dari sini Ayo Oke Kita Ayo dong kita kan main game nih sama Oiza sama Jeffrey Siap 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 Oke ini gue cerahin dulu Dia tangannya kotor soalnya Oke sudah Nah oke Oke Sip Trisnya dia suka terlihat membantu tapi gak tau membantu atau enggak Apinya udah gue nyalain Kompornya maksudnya Apinya tuh kompornya jadinya Kompornya tapi ada apinya ya Margaret Oh gimana maksudnya Ya pokoknya kita bilang Oke Margaret Oke Minusian balik lagi sama gue Margaret dan juga Trista disini Yes Dan saatnya kita bermain game Game Bersama dengan Oja dan Jeffrey Yes Dan permainannya seperti apa Margaret Silahkan Trisnya jelas kan Oke jadi ini adalah Bahasa Kalbu ya Ini gamenya udah pernah kita mainin juga Bahasa Kalbu betul Oh nama gamenya Bahasa Kalbu Bahasa Kalbu Bahasa Kalbu bukannya lagu Kau Hahaha Oke Fales soalnya begitu kau udah fales Oke Jadi permainannya Bahasa Kalbu Jadi nanti Salah satu diantara kalian Akan Memperagakan Judul lagu yang sudah kita kasih Oke Oke Jadi nanti satu menjawab tapi gak pake set nanti Oke Siapa yang mau tutup kepalanya Eh tutup kepalanya Tunggu telinganya tutup kepalanya Aku aja deh Aku aja deh Aku aja Yang menjawab disini Aku Yang menjawab disana Jadi gimana tuh Eh yang menjawab disini Oh ya Oh ya Silahkan kesitu Kan saya yang menjawab Jangan kesini Pindah Wah agak sedikit bingung Agak sedikit bingung Ini tutup kepalanya katanya Tutup telinganya Oke Gimana Tuhan punya enak Aku gak punya contekan Oke Kita Kamu udah liat Kamu melihatnya ke Oja Oh Jangan lihat saya Pelangi Pelangi Enggak belum Belum pelangi Berarti Oja gak boleh ngomong ya Cuma bolehnya kayak Boleh dinyanyiin gak? Enggak Atau mulut aja Atau mulut aja Dia jawab Oke Dinyanyiin nanti dia nyanyiin Oh Aku nyanyiin atau enggak Iya Jadi nanti kamu nyanyiin Jeffrey yang nyanyi Dia yang jawab Jeffrey yang nyanyi Dia nanti yang jawab Jeffrey yang nyanyi Iya kan dikasih judul lagunya Nanti Jeffrey yang nyanyi Oh Nanti yang jawab Aduh harga nanti Oke 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 siap ya Jadi aku tunjuk Aku akan tunjukin ke Jeffrey Judul lagunya Jeffrey nyanyikan Dan nanti Oja menebak Oke Jadi setiap soal Nanti kita akan lihat jawabannya Siap Aduh Siap Oja Oja Nah oke dia udah gak denger ya Iya Siap mulai Berada Di pelupa Kesempurnaan cinta Oke Kita lihat dulu jawabannya Bener apa enggak Oke Jawabannya bener atau tidak Oke Betul Kesempurnaan cinta Oleh Rizky Menang dapat menang Nanti ada makang gratis Oke mulai Lanjut ke yang kedua Oke Ini gak tau nih Ngapain mereka nih Oke 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 Lagu udah nyala Udah Oke Lagu nyala Bertahan satu cinta Boleh pakai gerakan tangan C-I-N-T-A Iya Kita lihat dulu jawabannya Bener apa enggak Kita lihat dulu jawabannya Bener apa enggak Jawabannya Bener atau tidak Start Hebat Hebat ya Hebat 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 Mereka berdua nih Dengar-dengar gak sih Dengar-dengar Oke Oke siap ya Oke Selanjutnya yang keempat Lagunya lupa lagi gimana Gak malah lupa Ayo Oh Tuhan Ku cinta dia 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 bener Dia Oke kita lihat jawabannya Ya udah oke Kita lihat jawabannya Dika Hebat Udah berapa lama sih bersama kalian Berapa tahun ya Ini enggak kok ya Oke Selanjutnya Sambal 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 Lado Sambal Oke kita lihat dulu jawabannya Bener apa enggak Set Jawabannya adalah Good job Oke Next Next Oke Ready 3,2,1 Aku disini Dan kau disana Kita memandang Dekat di hati Oke Kita lihat dulu jawabannya Bener apa enggak Bener atau salah 3,2,1 Jawabannya Ding dong Yeay Yeay I don't know lagi Enam 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 Enamnya benar Kita lihat ya Selanjutnya Lagi Lagu kesukaan Lagu gimana lupa Lalu lupakan Kali kedua Lanya gimana Tidak ada yang sama Pegang tanganku Bersama jatuh cinta Dread me down Kali kedua Tidak ada yang sama 5 4 3 2 1 Tepas berarti ya Waktu habis maksudnya, oke Mau lihat langsung jawabannya atau? Lihat langsung jawabannya adalah Susah sih, lagu dia kan tinggi Kali kedua Satu ya, gak kejawab ya Bagus, oke Oke, yang ke-8 Udah, sedangkan Pagi melihatmu Menjelang siang Kau tahu aku ada Dimana sore Nanti Tak pernah sekalipun Tidak ada malam Ruang sendiri Oke, kita lihat Jawabannya adalah Jawabannya adalah Tinggal Oh, dia tukar banget sama dia Sebalik ya, yang ke-7 Oke Yang ke-9 Oke, let's try it Tidak Lagunya gimana lupa Lagunya gimana lupa Oh ya Kamulah mahluk Tuhan Yang tercipta Yang paling seksi Cuma Kamu yang bisa Membuatku Terus menjerit Gak mau Gitu dong Gak tahu Terus gak? Kamulah mahluk Tuhan Perempuan paling cantik Perempuan paling cantik Dua, satu Habis saatnya Perempuan paling cantik Lagu apa Perempuan paling cantik Oke, kita lihat dulu Jawabannya adalah Sat Makhluk Tuhan Tuhan Inspeksi Pertanyaan paling cantik Oke Terus ada pertanyaan satu Pertanyaan terakhir? Ya, pertanyaan terakhir Ini adalah pertanyaan terakhir Dari 9, dua yang salah Tujuan benar Kita lihat yang terakhir Udah, udah Oke Now Baby is you You're the one I love Love on top Kita lihat jawabannya Love on top Love on top Kalau gak benar? Kita lihat jawabannya adalah Tiga, dua, satu Yeay Itu dia Bada, bada, dilepas Yeay Dari 10, 8 yang terjawab Dua yang tidak terjawab adalah Kali keduanya Raisa Dan juga mahluk Tuhan yang paling seksi Cuma lagi doang Maluk Tuhan yang paling seksi dong Cuma jangan lagi dong Cuma jangan lagi dong Ini kalo kita pacarnya jodoh ya? Iya Siapa tau kan? The next kan? Siapa tau kan? The next Boleh bertukar lagi? Oh iya Dari kita yang ini? Oh aku juga ya Kita bertukar bertukar bertiga Bertiga dah Ini panas loh Apa? Panas Deg-degan Deg-degan dia Tadi kan kalian udah nih Mentions nih Ya kan? Nah gimana nih Kalo dari lu sendiri tadi Lagunya susah ga sih? Gak susah kalo kafal ya Mereka kalo dia kafal Kayaknya kalo dia udah ragu-ragu Itu pasti aku jadi ikutan Tapi lu taunya dari mana sih? Tadi cepet banget jawabnya Dari kata pertama Mereka pasti pemilihan kata pertamanya tuh Kayak yang dia aja kan Oh Tuhan Gitu Jadi udah keliatan gitu 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 Jadi kalo kata pertama yang udah ga kebaca Pasti setelah itu aku udah ga bisa nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Halo Bine Sian Balik lagi di Bine Soundscreen Barengan sama gue Margaret Tenggelina disini Dan juga Trisna Dan juga kita sudah ada di Dapur Tentap Sore bersama dengan Ayu Ini pisangnya udah wangi banget Gimana Tris? Kalau Trisna termenung ya? Iya Ngeliat udah jadi gini Termenung nih Yang sementara udah jadi nih Ternak banget ya Ini baru 90% lah ya Iya Karena kita belum kasih ini Jadi Tadi gimana Tris? Coba ceritain dulu dong tahap masaknya udah mana Jadi gini Tadi itu masaknya Tadi pisang Pisangnya harus pisang kepok Pisang kepok yang pisang mengkel-mengkel gini yang kecil Pisang kepok Terus dipotongin Dikupas Dipagi dua Terus baru masukin ke adonan ini Adonan ini tuh isinya ada Kapur sirih Terus tepung Tepung beras betul? Dikasih gula sama garam sedikit Oke Selanjutnya Terus pisangnya dimasukin ke sini Sudah basah Oh udah bunyinya Sudah itu bunyi gue ya Oke Terus? Masukin ke tepung roti Tepung roti Tepung roti Baru digoreng Nah nanti udah digoreng Gorengnya pake banyak goreng kan? Jelas Pake mikir lah gitu Banyak goreng Iya lah Oke Nah Ini udah hampir semuanya dimasak ya Ini tinggal ke latar terakhir Tapi ini terutangnya agak itu loh Agak konvensional cara gorengnya Karena kalo biasanya orang tuh sekarang goreng pisang tuh udah pake bumbu pisang goreng Ah iya Udah instan ya Yes Tapi ini kayaknya lebih enak sih Lebih crunchy pasti Iya ini Konvensional Emang kayak ada mode transport Pasti konvensional dan online gitu ya Iya Konvensional kan artinya yang udah dulu-dulu Dulu-dulu banget gitu ya Tradisional banget Jadi tradisional tuh konvensional Jadi ngeributin itu Iya jadi ngeributin itu Oke Lihat nih udah mau menuju ke coklatan Jadi gold Kalo katanya ini golden brown Golden brown Coklat kemasan Betul? Betul Betul Ayu ini suaranya kecil Ya lembut banget ya Kita juga kecil juga Ayo ini Kak Kita plating aja Oke boleh Soalnya dia itu kan harus Enggak boleh di impit-impit gitu Jadi Oh iya iya Ayo Margaret Tolong dong Ini udah ya Yang udah gue taruh belahang ya Iya kak Gue segini pecah Terang gitu Oke Ini Platingnya sendiri gimana caranya Nah coba coba dibantu Susu kental manis dulu Susu kental manis Ini ya Udah Udah Aku langsung suirin gitu Pas banget sore-sore ya Tris Terus Ini sama kopi enak nih Tris Trisna mana Trisna kemana ya Trisna Padahal dari sini Oh iya iya Udah Tadi lagi tepukau Ini udah cukup belum Udah Udah Selanjutnya Diparutin Bener kak Oh belum Mau diambil dulu Lalu Coklat Diparutin Coklat Langsung parut di atasnya gitu Iya Lalu dipotongin dulu Margaret Boleh Sini sini Ayu Ayu ini Apa namanya Hobinya emang masak ya Ayu Keharusan sih Karena kos-kosers Oh Oke Jadi dia anak kos Satu ini Saya juga gitu Bu Dulu Bu Ngekos Bu Kamu dulu anak kosan Ih keras banget Dulu gak apa-apa Jadi biar nanti disininya melted gitu katanya Oh Begitu caranya Tapi itu kloter pertama Eh kloter pertama Hmm Ya udah kita kloter pertama dulu aja Udah Cukup gak? Kurang Kurang lagi Ini pake kopi enak banget loh Tris Hmm Oke Oke Selanjutnya Akan tinggal keju ya Gue siapin minuman dulu ya buat Hmm Temen-temen kita ini house Hmm Hmm Oke Sip Nah Cukup? Cukup 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 Oke ini dia Ngobrol dong Iya Kita terpukau juga ngeliatnya itu loh Terpukau ya Terpukau ya Terpukau ya Pokoknya nanti masakannya udah bentar lagi Udah jadi Tersini Nah Kalau dari Jeffrey dulu deh Ya Resolusi Liburan mau kemana? Gue mau ke Bandung Ke Bandung? Ngapain? Sama keluarga Oh jalan-jalan ya Ini liburan tahun baru ya Kalau Olza sendiri? Jakarta-jakarta aja lah Jakarta-jakarta aja Menikmati keramaian Jakarta Menikmati keramaian Jakarta Menikmati keramaian Jakarta Jadi sama keluarga juga apa temen-temen? Sama keluarga Sama keluarga Oke nah Di akhir tahun ini kan bentar lagi juga udah mau masuk Tahun 2017 Hmm Resolusinya apa sih? Kalau dari Jeffrey dulu deh Di tahun 2017 tuh Resolusinya apa? Pastinya mau lebih baik lagi Mau itu IPK naik IPK naik Ya mau naik Di 2017 ya Di 2017 doang naiknya? Terus-terusan Terus-terusan Terus Hmm Ayo silahkan duduk Ayo Ngobrol dulu sama kita Oke Nah oke lanjut Tadi resolusinya apa? Resolusinya laporan magang cepet selesai dengan hasil yang bagus Karena itu hasil dari semester 5 kan? Semester 5 ya Semesternya bisa lancar Jadi bener-bener menentukan ya? Menentukan banget Dan semester 7nya pas magang lagi bisa jauh lebih baik lagi gitu Jadi anak magangnya bisa karodanya kedua kali gitu Oke nah Gimana kalau kita cobain dulu Boleh Hasil masakannya Ayu Silahkan Oke dia Thank you Kalian harus mencobanya 3,2,1 Mulai dari sekarang Kayak lomba ya Kayak lomba ya Kayak gitu ya Hmm Gimana rasanya? Crispy banget Crispy ya Ya namanya pisang crispy Jadi pasti crispy Oke gimana rasanya? Dari 10-100 berapa wasah? 10-100 berapa wasah? 98,95 Wow Wow Dan kalau Jeffrey 99,9 99,9 99,9 Tetep ya Tetep ya Berarti enak banget Ayu Waduh Ayu makasih banyak loh Oke Kak Tapi seharusnya itunya parutannya itu yang kecil Hmm Jadinya gak nyangkut gitu cepatnya Oh oke Tapi gak apa-apa tetep enak Ya tetep enak Kalau tadi kan kita udah nanya ini Resolusi di 2017 Jeffrey Ozan Nah kalau Ayu Resolusi 2017 itu apa? IPS Di atas tiga setengah Woi Emang kalau sekarang berapa? Belum dong Belum dong Oh iya ya Sorry Sorry Oke IP nya di atas tiga setengah Oke Semoga apa yang jadi harapan dan cerita-cerita kalian di tahun 2017 Amin Dapat tercapai Amin Tadi kita awal juga menyampaikan apa yang kita harapkan ya Tersia Semoga tujuan dan harapan kita di 2017 semakin lebih baik lagi dibandingkan tahun 2016 Nah jadi kita udah gak usah ngeliat lagi di masa lalu ya Ya Itu jadi pelajaran dan pengalaman yang berharga aja buat kita Yang kesel sama Trisna maafin Trisna Oke Nah ini juga udah di penghujung acara kita Betul Sebelumnya Sekarang kita mau mengucapkan selamat sayang natal dan tahun baru untuk kita semua Semoga nanti kita ketemu lagi di lain waktu di apa di lain tahun juga Ya Itu menjadi orang yang lebih baik lagi Dan selamat juga buat BINUS University yang mendapatkan kado spesial Ya betul Untuk perguruan tinggi swasta di Indonesia Akhir kata Gue Margaretha Angelina Gue Trisna Prandawa Dan seluruh kru BINUS TV pamit menurut diri Sampai jumpa di episode selanjutnya di tahun 2017 Bye bye Selamat berlibur Oke selamat berlibur lagi loh Boleh Boleh Ayo 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 selamat menikmati